Salam sejahtera. Tekenan hadir pada pagi hari ini yang berhormat, Kepala Pusat Penelitian Bia Teknologi Lipi, Ibu Dr. Hospitalis Dianti, yang kami hormati narasumber hari ini, Dr. Engineering Dari Permana, Peneliti Lokap Penelitian Teknologi Bersilipi, dan Post-Doktorat Research Fellow di Yusuf University. Moderator, Dr. Andri Wardiana, serta Bapak-Ibu yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti knowledge sharing seminar. Baik Bapak-Ibu, selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan oleh Kepala Pusat Penelitian Bia Teknologi Lipi, Ibu Dr. Hospitalis Dianti, dengan hormat kami, persilahkan. Terima kasih, Mbak Wardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam sehat bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini, kemarin kita juga ada diskusi. Hari ini juga ada diskusi. Kita banyak, banyakin ya, diskusi di saat pandemi, di saat penderita COVID-19 yang sedang meningkat. Banyak diskusi dan juga mungkin menulis aja, stay at home itu saya rasa masih lebih baik ya, akhir-akhir ini. Hari ini kita mendapatkan tamu yang luar biasa, Mas Dhani Permana. Mas Dhani Permana. Ini, apa namanya, Satker-nya adalah loka bersih ya, Mas ya. Tapi kayaknya ini lebih cocok nantinya ke IPH. Tapi itu enggak masalah nanti di mana saja juga sama. Yang penting kita nanti bisa berkolaborasi. Kita akan mendengarkan paparannya Mas Dhani dan juga belajar. Nah, knowledge sharing seminar biotek itu memang hanya satu pembicaranya ya. Dan kita bisa berdiskusi dari A sampai Z begitu. Dari yang pengalaman narasumber, kemudian basic konsep dari risetnya, seperti itu kita bisa berdiskusi secara detil. Moderatornya adalah Mas Andri Wardiana. Terima kasih Mas Andri. Dan juga nantinya teman-teman akan hadir. Saya juga insya Allah akan mengikuti sampai selesai. Dengan demikian knowledge sharing seminar hari ini saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Hospitalis Biangti. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ke acara utama pagi ini dan untuk lancaran acara hari ini, mari bersama-sama kita mengundukkan kepala sejenak berdoa menurut yakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya kami silahkan kepada moderator, Bapak Dr. Andri Wardiana kami persilahkan. Terima kasih Mbak Wardah, Ibu Kapus. Selamat pagi, Ibu Bapak, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi Ibu Kapus bilang, kali ini kita kedatangan pembicara dari dari Lipi, tapi bukan dari biotek, tapi dari loka teknologi bersih. Namun pembicara kali ini memiliki bidang penelitian yang cukup dekat dengan penelitian di bioteknologi, sehingga kemarin minggu ini kebagian dari keletian produk biologi, saya mencari dan akhirnya saya minta tolong sama rekan kita ini dan beliau bersedia untuk mempresentasikan penelitiannya di knowledge ring seminar kali ini. Sebelum dimulai, saya akan bacakan sedikit CV-nya beliau lulus tahun 2020 doktoralnya di Applied Chemistry, Bioengineering dari Kyushu University. Lalu S2 beliau di bidang bioteknologi dari ITB dan S1-nya kimia dari Lumpad. Dan seperti, benarlah seperti Ibu Kapus bilang keahlian beliau di protein expression dan purification, molekul biologi, di mikrobiologi dan juga analytical chemistry. Mungkin, baiklah, langsung saja. Mas Dhani, dipersilakan. Ya, mungkin nanti yang mau bertanya bisa di chat langsung atau nanti di akhir kita tanya jawab. Sudah muncul slide-nya, Kang Andri? Ya, siap. Suara saya cukup jelas? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu semua. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Doktor Listianti atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi cerita hasil riset saya di sini. Juga kepada Kang Andri yang menghubungi saya dan memberikan kesempatan ini juga. Dan juga kepada Bapak-Ibu yang sudah hadir di pagi hari ini. Saya pada kesempatan hari ini akan membagikan hasil bercerita ya. Saya lebih senangnya bercerita tentang hasil riset saya yang dengan judul seperti ini Development of Polymeric Proteins Prepared by Enzymatic Cross-Linking Reaction and Its Application in ELISA. Sebelumnya, mohon izin untuk mengenalkan afiliasi kedua saya di Jepang ini. Ini adalah kampus kami berada di lokasinya di Pulau Kyushu Kyushu sebelah utara di sini yang di Google Maps ini yang tanda merah ini. Dan kampus Kyushu University atau biasa disingkat Kyudai ini adalah salah satu dari Imperial University yang ada di Jepang. Dan pada tahun ini rankingnya turun dari 123 menjadi 137 dunia dan turun juga peringkatnya di Jepang dan menurut rektor saya yang selalu dibanggah-banggahkan dari kampus kami adalah ini adalah kampus terbesar di Jepang. Karena panjang dan debatnya itu sampai 2,5 km persegi. Paling luas di Jepang untuk satu kampus. Walaupun ada kampus-kampus lain juga, kami juga punya rumah sakit. dan Indonesia menjadi salah satu asal mahasiswa ketiga terbanyak di Kyushu ini. Sekarang lebih ada 120 mahasiswa di sini. Dan ini mungkin penemuan yang kami banggakan dari Kyushu University ini adalah penemuan unsur ke-113 atau Bekerja sama dengan Rikeng. Salah satu peneliti kami mempublikasikan yang mengenalkan unsur ke-113 yang ada di Kabupaten Periodic. Ini adalah laboratorium kami. Laboratorium saya sebelum saat studi doktoral. Namanya Gotokamiya. Di sini kami punya dua full profesor. Unik karena tidak banyak di Jepang ini yang punya dua full profesor dalam satu lab. Dan kajiannya itu mencakup drug delivery system, kemudian biokatalis and protein engineering di mana saya belajar. Kemudian separasi platinum metals dan juga biosendia. Sedangkan ini laboratorium saya saat ini di Tauka Lab. Jadi saya pindah fakultas. Di sini kami belajar tentang risetnya tentang biomaterial, katalis, dan juga enzim. Baik, saya akan langsung melangkah ke materi yang akan saya sampaikan pada pagi ini. Jadi saya coba highlight dulu update yang terkini ya dari protein dan enzim. Kita sudah tahu bahwa protein adalah biopolimer yang punya struktur dan fungsi yang khusus. Dan khususnya enzim adalah protein yang banyak digunakan baik itu di riset ataupun di industri yang banyak berperan secara signifikan untuk berbagai reaksi. Dan banyak digunakan juga di riset ataupun di industri. dan mayoritas enzim yang kita gunakan khususnya bagi Bapak Ibu yang biasanya belajar risetnya di molekula biologi, kita lebih banyak menggunakan enzim-enzim impor ya. Dan seperti enzim-enzim restriksi dan lain-lain untuk PCR ataupun atap kolimerase itu kebanyakan masih rekombinan ya. Kebanyakan masih rekombinan dan diekspresikan biasanya di bakteri atau di lagi. Dan sampai saat ini sudah banyak ya protein-protein yang dikomersialkan dan di prediksinya akan lebih banyak lagi protein yang terdapat di pesaran dengan berbagai macam jenisnya. Seperti yang ada di bawah ini ya. Sudah sekarang sudah sampai 4.000 enzim yang sudah diketahui. Kemudian protein terapi pun sudah banyak tersedia di pasaran dan sayangnya kebutuhan yang ada di industri dan riset ini dipenuhi oleh 12 perusahaan ya. Jadi sebetulnya kita saya yakin Indonesia juga memiliki kemampuan untuk jadi basis produksi ya. Dengan kemampuan kita di bidang molekuler biologi kita seharusnya sudah bisa juga menjadi produser ya. Bukan hanya jadi konsumen ya untuk enzim-enzim rekombinan ini. Dan enzim-enzim rekombinan yang atau protein yang sudah ada di pasaran ini mencapai ADC atau antibody drug conjugates. Protein konjugat juga banyak ya. Kemudian human serum albumin drug conjugates juga ada di pasaran dan semuanya tentunya dimodifikasi melalui post-translational modification of proteins atau PTM. dan di studi saya ini saya lebih fokus ke protein conjugat dan juga artificial enzymes untuk membuat protein probes untuk aplikasi diagnostik. idenya adalah selama ini yang saya pahami dan saya tahu bahwa enzim yang digunakan di ELISA khususnya untuk imunoasei itu biasanya adalah protein monomer. Ada pun yang konjugat tapi dikonjugasikan dengan antibody-nya. dari situ muncul ide untuk bagaimana kalau probe untuk imunoasei ini kita buat menjadi polimeri. Harapannya tentunya dengan terbentuknya polimer, polimeric probes ini untuk ELISA ini bisa meningkatkan fungsionalitasnya dan aktivitasnya kemudian juga bisa menghasilkan aktivitas konversi yang lebih cepat. Namun tentunya ada tantangannya karena struktur yang polimeric seperti ini mungkin bisa jadi tidak bisa dikontrol. Jadi bentuknya menjadi globular atau bahkan irregular. Itu menjadi tantangan di riset ini. Setidaknya ada tiga strategi yang bisa digunakan untuk membuat polimeric protein. Yang pertama adalah genetic modification. Sebentar. Genetic modification kemudian cross-linking reaction dan self-assembly. Ketiganya bisa dipilih namun untuk genetic modification yang banyak dipilih dan dilakukan oleh para peneliti memiliki keterbatasan karena bisa menjadi masalah ketika ekspresi proteinnya karena protein yang dipusikan itu harus memiliki karakteristik yang mirip untuk menjaga agar protein ini bisa di ekspresikan dengan baik. Cross-linking reaction ini menjadi pilihan lainnya karena menggunakan katalis dan dilakukan secara in vitro dan katalisnya pun banyak pilihannya dan dengan cross-linking reaction ini tidak mengganggu ekspresi protein dari host jadi bisa menjadi pilihan yang menarik sedangkan pilihan ketiga adalah self-assembly ini mirip dengan cross-linking namun tidak melibatkan katalis dalam reaksinya jadi ini sistemnya secara spontan jadi reaksinya berlangsung secara spontan dan tentunya hal yang perlu diperhatikan adalah strukturnya jadi struktur antara protein itu harus akurat harus tepat agar bisa serponensi antara satu protein dan protein lainnya dan banyak interaksi yang bisa dipilih interaksi videofobik interaksi host and guest interaction dan lain-lain bisa dipilih dari tiga pilihan ini saya memilih cross-linking karena kelebihan-kelebihannya seperti banyaknya katalis kemudian bisa di-invivo dan in vitro juga dan pembentukan polimelnya pun karena ikatan kovalen jadi bisa lebih kuat dan juga reaksinya bisa lebih cepat ini adalah perbandingan antara chemical cross-linking dan enzymatic cross-linking walaupun banyak katalis untuk cross-linking chemical katalis tapi kebanyakan katalis dari kimia ini tidak spesifik jadi pilihannya yang realistis dan yang baik untuk dipilih adalah ini enzim walaupun dalam beberapa enzim memiliki keterbatasan sterykali hindrasen tapi enzim bisa jadi pilihan yang lebih baik dari katalis kimia inilah hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menyiapkan protein polimer jadi protein modelnya juga harus kita pertimbangkan kemudian target amino asidnya yang dipilih juga harus dipertimbangkan karena tidak semua asam amino itu terekspos di struktur luar protein kadang tersembunyi jadi kita harus tahu protein atau asam amino mana yang bisa jadi target untuk modifikasi itu kemudian strateginya kita mengenalkan peptide tags yang nanti akan saya jelaskan di berikutnya dan covalent bond mana yang kita akan bentuk antara asam amino mana yang kita akan bentuk sejauh ini dari banyak pilihan enzim untuk modifikasi protein hanya ada 4 yang saya catat bisa digunakan untuk membuat protein polimer satu adalah transbutaminase dari golongan transferase kemudian 3 dari oxidoreduktase ada tirosinase feroksidase dan lakase transbutaminase transbutaminase ini mengkatalisis pembentukan isopeptide bond dari lysine dan glutamine dan mayoritas transbutaminase ini bisa untuk konjugat pembentukan protein konjugat namun di laboratorium kami kita transbutaminase ini juga digunakan untuk pembentukan protein polimer kemudian yang kedua tirosinase ini juga ada beberapa laporan yang menggunakan tirosinase ini untuk tirosinase untuk pembentukan protein polimer kekurangannya adalah tirosinase ini butuh mediator untuk untuk mentransfer elektronnya dan yang pilihan kedua ini peroksidase dan lakase adalah enzim yang mirip secara mekanisme reaksi bisa mengkatalisis pembentukan radikal dari fenol atau tirosin melalui dan kemudian dari radikal ini terjadilah radikal polimerisasi yang non-enzimatik untuk membentukan polimer atau dimer dan sebagainya laboratorium kami sudah mengembangkan peroksidase dan karena peroksidase ini membutuhkan hidrogen peroksida menjadi kekurangan tersendiri karena yang kami temui ketika protein kami direaksikan dengan peroksidase aktivitasnya menurun dan dugaan kami adalah sisa dari hidrogen peroksida itu mempengaruhi aktivitas dari enzim yang dipolimerisasikan jadi saya mengusulkan ke sensei bagaimana kalau saya menggunakan enzim lakase saya mengenal lakase ini ketika saya studi S2 karena riset saya waktu S2 lakase saya coba ajukan ke sensei saya coba menggunakan enzim ini untuk reaksi-reaksi polimerisasi dan setelah uji coba kemudian ada hasil yang menarik akhirnya ini menjadi topik untuk reaksi total saya jadi lakase ini memiliki keunggulan seperti yang ada di bawah ini reaksinya spesifik kemudian juga katalisis reaksi dengan eroksidase melalui pembentukan radikal dan yang lainnya lagi adalah akase ini juga bisa mengoksidasi sistein dan kriptopan walaupun lebih tidak seperti wajur reaksinya seperti ketika mengoksidasi atau pembentukan radikal dari tirosin namun kekurangannya adalah sepertinya halnya tirosinase dia membutuhkan mediator dalam reaksinya ini seksi-seksi yang akan saya sampaikan pada pagi ini saya akan bicara tentang ini introduksinya sudah kemudian seksi pertama tentang konjugasi yang keduanya tentang polimerisasi protein yang ketiganya ini yang akan kita diskusikan mengenai peluang protein resep-resep protein engineering di Indonesia ini adalah gambar secara umum dari reak ini jadi saya ekspresikan proteinnya di sickworm kemudian saya modifikasi dengan penambahan antibody binding protein antibody binding protein ini yang akan bertugas untuk mengikat antibody dalam imunnoassay kemudian ini adalah tirosin tag yang saya singkat dengan white tag ini akan kita hubungkan dengan HRP untuk membentuk seperti ini Bapak Ibu mungkin juga sudah mengenal ya HRP atau peroxidase ini adalah enzim yang banyak digunakan untuk di ELISA ya dia sudah terdapat secara komersial ya sedangkan ini lakase lakase ini sudah tadi saya perkenalkan ini ada active site-nya ada 4 copper disebut juga multi-couper oksidase dan masing-masing memiliki aktivitas atau peran tersendiri dalam aktivitas lakase ini lakase aktivitasnya sebagai banyak digunakan untuk dekolorisasi bioremediasi dan katalis banyak juga digunakan dalam biosensor laporannya mengenai fungsi lakase dalam modifikasi protek ini tidak begitu banyak ini salah satunya yang dilaporkan jadilah lakase bisa mengkatalisis intermolekular cross-linking dan intramolekular cross-linking dan lakase banyak digunakan juga untuk modifikasi protein dalam makanan ini mekanisme reaksi dari lakase yang tadi sempat saya singgung lakase akan mengkatalisis pembentukan radikal fenol kalau ya tirosin ya fenolic moieties kemudian dioksidasi untuk menghasilkan radikal radikal fenolic ini untuk pembentukan dimer atau polimer beberapa laporan sebelumnya melaporkan bahwa lakase ini dipengaruhi struktur protein jadi karena tidak banyak tirosin atau santai samping tirosin yaitu fenol ini yang bisa diakses oleh lakase jadi tidak bisa struktur protein itu sangat berpengaruh terhadap aktivitas lakase jadi untuk menghasilkan saatnya beberapa peneliti menggunakan mediator fenolic acid seperti fenolic acid kemudian ferulic acid dan lain-lain untuk mengakses asam amino tirosin yang terdapat di struktur protein karena itu tidak dapat diakses oleh lakase secara mudah selain itu juga dari beberapa orang lainnya aktivitas pembentukan polimeri protein oleh lakase itu juga bisa sampai 48 jam sangat panjang inkubasinya karena ini karena tadi itu berhubungan dengan struktur proteinnya dan ini adalah model protein yang saya gunakan untuk salah satu riset saya HRP untuk immune assay kemudian juga HRP ini juga sendiri adalah enzim untuk polimerisasi dan aktif juga terhadap tirosin jadi nanti saya akan coba tunjukkan HRP ini juga sendiri bisa melakukan self-crosslinking dan sejauh ini belum ada paper tentang polimerisasi protein polimerisasi HRP dengan enzim belum ada jadi kebanyakan menggunakan kimia kimiawi ini yang ingin saya nanti coba kenalkan juga ke Bapak Ibu mengenai produksi di 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 salah satu laboratorium banyak mengembangkan strain-strain situm dan digunakan untuk produksi protein komersial karena HRP ini tidak bisa diproduksi atau diekspresikan dengan sendirinya tidak salah ekoli jadinya ada laporan atau paper yang melaporkan bahwa HRP ini di fusion digabungkan dengan protein lain agak bisa larut dan agak bisa selalu diekspresikan di ekoli di laboratorium kami berhasil mengekspresikan SIPWOM mengekspresikan HRP di SIPWOM dengan produktivitas yang baik dan juga murni ini contohnya ini salah satu contohnya HRP fusion dengan protein A dan G yang diekspresikan di SIPWOM ini konstruksi dari enzimnya jadi HRP kemudian protein A ini berperan sebagai antibody binding protein protein G juga sama K-Tag ini adalah ujung K ujung yang bisa dikenali oleh MTG untuk pembentukan konjugate ini ini penelitian dari rekan kami yang ada dalam botorium sedangkan ini adalah konstruksi saya jadi saya menambahkan tirosin tag kemudian HRP untuk membentuk YHRP kemudian juga saya menambahkan dua tirosin tag untuk mengkonstruksi YHRPY saya singkatnya YHRPY kemudian saya menggambungkan protein ini protein G yang ini sama ini sebagai untuk si imunosei kurang lebih ini strategi yang gunakan untuk riset ini jadi prosintag kemudian HRP saya fusion saya fusikan menghasilkan YHRP PG dan ini skematik reaksinya seperti bahwa ala kase bisa menali khususnya gugus phenol yang ada dalam tirosin nah fungsi dari YHRPY adalah untuk menghilangkan mediator jadi cukup memodifikasi proteinnya dengan menggunakan tirosin tag dan lakasnya akan mengenalinya membentuk radikal protein radikal phenolic dan menginisiasi pembentukan protein polimer kurang lebih ini eksperimennya sederhana saya rasa saya pikir Bapak dan Ibu juga cukup familiar dengan riset microbiologi seperti ini jadi saya rasa ini juga bisa dicoba dilakukan di LIPI untuk ekspresi di Sikwom ataupun penelitian seperti ini juga bisa dilakukan di LIPI jadi kita masuk plasminya dulu kemudian transformasi di virus hasil virus yang mengandung plasmin rekombinan ini kita suntikan Sikwom dan selama dua minggu kita ambil serumnya kemudian serumnya kita purifikasi dengan tiga tahap purifikasi ada histeg ion exchange dan juga size chromatography kemudian protein yang sedemoni kita gunakan untuk reaksi polimerisasi dan dianalisis dengan SDS kurang lebih istri ini reaksi polimerisasinya dan HRP yang dihasilkan di seedworm adalah dalam bentuk aquaform jadi perlu ditambahkan hemin sebagai faktornya jadi saya tambahkan selama 1-3 hari untuk menjadi aktif dan saya monitoring aktivitasnya dan juga proteinnya dan juga absorbansnya pada 403 nanometer absorbansi pada 403 nanometer ini khusus khas untuk HRP yang menandakan adanya hemin gugus hemin pada struktur HRP ini hasilnya dari ini dari yang tadi ya absorbansi ini ini sebelum penambahan hemin tidak ada tidak terdeteksi sama sekali pada 403 meter ketika penambahan hemin mulai terdeteksi dan kami asumsikan bahwa hemin sudah masuk dalam struktur HRP dan ini terkonfirmasi dengan meningkatnya aktivitas sebelum penambahan setelah penambahan dan dengan berbagai konsentrasi hemin terlihat kebedaan aktivitasnya dan 20 nanometer 20 mikromolar hemin menjadi konsentrasi yang terbaik sejauh ini dari hasil kakulitian kami menariknya adalah aktivitas YHRPG yang mengandung protein G ini sangat rendah dibandingkan yang lain dan ini sudah kami temui fenomena ini sudah baru ulang kali sebenarnya saya menggunakan akalifospatasi juga sama jadi ketika protein difusikan dengan antibody binding protein aktivitasnya langsung drop ini masih menjadi pertanyaan kami tapi dugaan kami adalah ketidak ya ketidaksesuaian fisikal dan chemical properties dari dua protein ini mempengaruhi mempengaruhi aktivitasnya kemudian kami coba konfirmasi reaksi polimerisasinya ini lakase kemudian ini komersial HRP yang terdapat di pasaran ini YHRPY yang tadi Bapak Ibu lihat strukturnya dengan dua tirosi gugus tirosi YHRP satu tirosin di enter minus kemudian juga YHRPG semua HRPY yang memiliki gugus tirosi dapat dikenali oleh lakase dan menghasilkan polimer di sini bisa dilihat walaupun tidak begitu jelas karena mengandung glikosilasi dan ini menjadi dugaan kami memang kegiatan yang menjadi dokter penting untuk organisasi karena di HRP sendiri ada gugus gugus tirosin kurang lebih dan semuanya tersembunyi di struktur tirosin HRP dan tidak bisa dikenali oleh HRP seperti yang terdapat di komersial HRP ini dan kami coba juga melakukan self-crosslinking saya tadi sempat singgung bahwa HRP juga bisa mengenali tirosin jadi cukup menambahkan hydrogen peroxida untuk menginisiasi reaksi dan bisa membentuk self-crosslinking dan ini sudah kami coba buktikan bahwa dengan penambahan hydrogen peroxida terjadi polimerisasi di beberapa di YHRP dan YHRP PG semuanya bisa bereaksi secara crosslinking dengan penambahan hydrogen peroxida sama seperti dengan penambahan lakase namun konsekuensi dari penambahan hydrogen peroxida adalah aktivitasnya yang menurun bisa Bapak Ibu lihat di gambar yang D ini dibandingkan dengan kontrol aktivitas relatifnya jadi menurun ketika penambahan hydrogen peroxida sebaliknya ketika penambahan lakase aktivitasnya bisa sampai dua kali dari aktivitas kontrol jadi penambahan lakase untuk polimerisasi protein menjadi pilihan yang lebih baik dibandingkan self-crosslinking dengan penambahan hydrogen peroxida dengan hasil sebelumnya kami mencoba menggunakan lakase peroxida HRB ini untuk ELISA yang tadi saya singgung ini memiliki antibody binding protein yang antibody di reaksi imunoasei dan kami coba menggabungkan keduanya dengan rasio molar yang berbeda ini untuk YHRPY atau yang ini dua gugus tirosin ini untuk YHRP untuk yang satu gugus tirosin kami coba gabungkan dengan yang memiliki antibody binding protein seperti ini dengan molar rasio yang kami tingkatkan dari 1 banding 1 sampai 100 banding 1 dan kami gunakan untuk reaksi polimerisasi dan ini hasilnya bisa dilihat semakin banyak polimer yang terbentuk dari ketika kami meningkatkan molar rasionya untuk mengkonfirmasi aktivitas dari polimer yang sudah dilakukan di penelitian di slide sebelumnya kami coba menggunakannya untuk ELISA disini struktur dari YHRPY sangat apa ya jadi berukuran besar gitu karena memiliki dua gugus tirosin akhirnya menjadi banyak cabangnya tidak seperti YHRPY yang bereaksi dengan YHRPG mungkin seperti inilah gambarannya ya jadi hanya beberapa protein yang bisa terkonjugasi dalam struktur yang YHRPY dan YHRPG bentuk ini ini adalah hasil ELISA-nya tidak ada absorban yang terdeteksi di komersial HRP karena tidak memiliki antibody binding protein sehingga tidak bisa mengikat antibody YHRPY pun tidak bisa karena tidak ada antibody binding protein YHRPY pun tidak ada antibody binding protein dan YHRPY memiliki antibody binding protein memiliki menghasilkan absorban di sini menariknya adalah ketika kami kolimerisasikan ini tidak terjadi kenaikan signifikan mungkin karena aktivitas YHRPY itu sendiri yang rendah seperti yang tadi ditunjukkan di awal selain itu juga polimerisasi YHRPG tidak sepenuhnya bisa meningkatkan aktivitas karena keterbatasan struktur dari YHRPG ini namun ketika kami coba bentuk kopolimer dengan YHRPY dan YHRP ini mohon maaf agak berhibit disebutkannya ini kami bisa melihat tren yang menarik jadi ketika molar rasio nya ditingkatkan sampai 50 banding 1 untuk YHRPY ini paling tinggi absorbasinya pada ELISA namun ketika kami tingkatkan lagi sampai 100 absorbasinya turun dugaan kami adalah disini terjadi saturasi protein yang mengibatkan aktivitas protein menjadi tidak maksimal disini sedangkan untuk YHRPG dan YHRPY ketika kami tingkatkan masih meningkat walaupun tidak setinggi yang biru ini yang YHRPY ini kesimpulannya untuk seksi pertama ini adalah pilihan yang baik untuk cross-linking reaksi sebagai katalisi untuk reaksi cross-linking dan tidak menggunggu aktivitasnya juga di perlindungan sebelumnya kami juga mendapatkan bahwa lakase bisa digunakan di berbagai PH kemudian juga self-cross-linking YHRP dengan lakase juga comparable untuk hasil cross-linking tapi untuk aktivitas lebih baik menggunakan lakase saya lanjutkan dengan seksi yang kedua kalau ada yang pertanyaan langsung saja untuk yang seksi yang kedua ini saya coba modifikasi lagi protein dengan menambahkan loop sebanyak 13 asam amino maksud di sini saya menambahkan loop adalah untuk mengkontrol struktur dari protein jadi gambarannya seperti ini ini adalah protein yang tanpa modifikasi kemudian saya modifikasi penambahan loop dengan satu tirosin di masing-masing mohon maaf saya tadi lupa menyebutkan bahwa selain bekerja dengan HRG juga menggunakan bak alkalin pospatase dan alkalin pospatase ini adalah protein dimer jadi strukturnya memang seperti ini jadi ada dua dimer dua protein dan diharapkan dengan penambahan loop ini bisa membuat dia menjadi protein yang linier tidak seperti yang tadi HRP yang bercabang-cabang ini dari hasil ini dari paper pertama saya tentang alkalin pospatase yang tidak bisa saya tunjukkan karena mungkin akan panjang ceritanya pada pagi ini jadi ini hasil hasilnya kurang lebih seperti ini bercabang juga kemudian ini di hasil di ELISA-nya ini yang tadi saya coba jelaskan ke Bapak-Ibu mengenai HRP dan aktivitasnya di ELISA dan PR saya waktu itu adalah bagaimana mengontrol struktur dari struktur dari protein polipis yang ditantang oleh saya seperti itu jadi saya mencoba menggunakan beberapa modifikasi kalau kita menggunakan modifikasi secara gen kurang lebih seperti ini jadi kita menggunakan linker linker tetapi memiliki keterbatasan sejauh ini yang saya pahami dari beberapa paper maksimal hanya 3 protein yang bisa terhubung di fusion protein ini ini salah satu contohnya strategi yang lain seperti yang tadi diungkapkan di awal mengenai strategi untuk polimerisasi protein adalah safe assembly ini juga bisa digunakan seperti pencetan di paper ini dia menggunakan DNA sebagai medianya untuk polimerisasi protein kekurangannya adalah desainnya harus benar-benar akurat kemudian juga ini kadang-kadang juga membutuhkan waktu untuk reaksi yang spontan dan reaksinya juga ini tidak pembentukan proteinnya juga tidak kovalen jadi hanya ada yang meresakkan ketan hidrogen dan lain-lain jadi ini desain protein yang saya coba truksi dan ini strateginya jadi dengan adanya low protein ini diharapkan proteinnya menjadi rigid jadi menghindari pembentukan cabang di sini karena terlalu sterik di sini untuk protein yang lain untuk menjadi cabang di sini sangat crowded sterik hindrance di sini kami memanfaatkan sterik hindrance di sini eksperimennya kurang lebih sama seperti ekspresi protein pada umumnya di E.coli konstruksi plasmi kemudian di E.coli dan kami ekspresikan di E.coli juga purifikasi tiga tahap seperti yang sebelumnya dan reaksi polimerisasinya reaksinya hampir sama ini yang eksperimennya jadi sebenarnya eksperimen ini mudah tapi ya cukup cukup mencita waktu karena untuk desain proteinnya purifikasinya cukup mencita waktu dan ini hasilnya perbedaan struktur alkaline pospatase ini bisa Bapak Ibu lihat dari grafik yang B ini jadi untuk yang wild type dia aktivitasnya kurang lebih 8 unit per miligram dan ini yang tadi saya coba singgung juga mengenai fusion dengan antibody binding protein ini kita memiliki dua tiga antibody binding protein dan menghasilkan aktivitas yang ngedrop lagi turun sangat signifikan dibandingkan dengan yang wild type jadi ini mengkonfirmasi hasil sebelumnya bahwa fusi protein antibody binding protein terhadap enzim menurunkan aktivitas enzim itu menariknya adalah modifikasi dengan penambahan loop ini tidak terlalu berpengaruh terhadap aktivitas wild type jadi kami optimis bahwa walaupun kami polimerisasi ini loop by loop by ini tidak akan terlalu turun aktivitasnya mungkin bahkan bisa jadi lebih baik dari yang wild type disini saya menggunakan native page kenapa native page karena saya tadi simpat singgung bahwa alkaline phosphatase adalah dimer dimeric protein jadi akan lebih baik dimunculkan dalam bentuk native page bisa Bapak Ibu lihat ini ini lakasenya kemudian ini wild type nya tidak ada hasil sama sekali dan ini alkaline phosphatase yang mengandung satu gugus tirosin ada hasil polimernya kemudian yang ada tirosin juga ini yang mengandung antibaline protein juga ada hasil polimernya dan ini juga yang loop ada hasil polimernya menariknya adalah aktivitas protein polimernya lebih baik dibandingkan kontrol ini menjadi temuan lain selain yang tadi HRP bahwa kami menduga bahwa polimeric protein ini bisa bekerja secara sinergi untuk mengkonversi substrat sehingga yang kami terdeteksi dalam pengukuran aktivitas lebih baik dari yang enzim tanpa monomer enzimnya dan ini menjadi hasil yang menarik lainnya adalah ketika kami coba analisa strukturnya dengan menggunakan AFM ini hasil strukturnya ini adalah monomernya ini bab wild type karena tidak ada terbentuk angkolimer tidak ada hasil yang berubah dan yang bab bayi ini mengandung satu tirosin ada beberapa globular yang lebih besar dari kontrol dan kami menduga bahwa ini adalah globular protein polimer yang penuh dengan cabang yang akhirnya membentuk globular seperti ini untuk bab yang mengandung PG2PY ini antibody protein strukturnya agak irregular dan kami menduga bahwa penampilannya protein antibody protein ini berkontribusi terhadap struktur yang memanjang seperti ini dan yang menarik adalah ini bab loop Y ketika kami coba lihat strukturnya hasilnya cukup mengagetkan karena ternyata hipotesis kami bisa dibilang berhasil kami menghasil bisa membuat protein yang linier protein polimer yang linier seperti hipotesis kami di awal dan seperti yang dilakukan saya sebelumnya saya coba gabungkan dua protein jadi ini yang tadi bab loop Y kemudian ini antibody binding protein dengan katalisis lakase untuk menghasilkan dua fungsi protein polimer jadi karena saya fokus ke protein perabu untuk ELISA jadi saya selalu menggunakan antibody binding protein ini sebagai protein untuk mengikat antibody pada ELISA kurang lebih seperti ini reaksinya menariknya adalah ketika saya menggabungkan bab loop Y dengan PGQ-PAY ini terlihat ukurannya semakin panjang ukuran protein polimer semakin panjang dan hal ini berbeda dengan yang bab Y ini yang satu tirosin ketika saya gabungkan dengan antibody protein lebih strukturnya jadi tidak terlalu globular seperti yang tadi di sini strukturnya jadi lebih kecil struktur globularnya jadi lebih kecil dan dugaan kami adalah dengan penambahan PGQ-PAY ini menghambat pembentukan cabang karena di sini hanya satu tirosin jadi ketika antibody ini terhubung langsung menyetop atau menghentikan cabang yang terbentuk dari bab Y ini dan saya coba lagi dengan di Elisa dan hasilnya seperti ini bab loop Y sangat tinggi observansi yang dihasilkannya aktivitasnya kami juga tinggi karena hampir dua kali lipat dari yang loop dari yang bab Y kemudian di hampir semua konsentrasi OVA sebagai analitnya kami melihat ini selalu paling tinggi jadi dugaan kami adalah strukturnya memang berpengalui terhadap aktivitasnya ini kurang lebih strukturnya dan ketika kami meningkatkan rasionya seperti yang tadi kami lakukan sebelumnya di HRP menariknya adalah untuk loop yang loop ini yang linear ini semakin kami tingkatkan karena sama tidak ada penurunan seperti yang tadi HRP dan bisa kami simpelkan sementara bahwa struktur protein sangat berpengaruh terhadap fungsinya dalam Elisa tidak seperti yang Bapuai ini semakin kami naikkan rasionya rasionya enzim terhadap antibody monopertein jadi semakin menurun untuk lebih memahami apa yang terjadi saya coba murnikan dengan size eksklusin kromatografi dan kasihnya sama ya jadi disini saya murnikan untuk meminimalisir pengaruh monomer yang mungkin masih ada terdapat dalam campuran reaksi dan setelah saya murnikan kemudian saya pekatkan ini hasilnya dan ini tidak sesuai dengan hasil sebelumnya bahwa yang polimer yang linear ini aktivitanya memang sangat tinggi itu kurang lebih hasil penelitian saya selama peluang 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 untuk riset riset tentang bakul si kuram ini di Indonesia yang tadi saya sempat singgung bahwa saya yakin bahwa kita memiliki kemampuan untuk menjadi pelopor menjadi pelopor di bidang si kuram ini dan saya coba tanya ke beberapa dosen yang ada di Indonesia belum ada yang tahu bahwa si kuram bisa menghasilkan atau bisa menjadi host untuk protein production dan memang tantangannya adalah kalau kita ingin mengembangkan si kuram sebagai host protein adalah bakulofirusnya ini jadi selama saya bekerja dengan protein dari si kuram ini saya harus mensterilisasi semua larutan termasuk hasil reaksi saya coba sterilisasi kemudian hasil limbah-limbah purifikasi protein saya coba sterilisasi karena kami khawatir dengan virus ini jadi karena saya pikir Lipi punya BSL3 dan bisa jadi modal kita untuk mengembangkan si kuram ya produksi protein di si kuram ini jadi kurang lebih seperti ini tadi virus yang sudah memiliki yang sudah terdapat plasmid rekombinan kita suntikan ke si kuram selama beberapa hari si kuram akan menghasilkan protein yang kita tadi suntik yang kita suntikkan oleh virus sebagai carriernya dan ini serumnya yang mengandung protein ini contoh S-protein yang diproduksi oleh Kaiko Kaiko ini adalah startupnya Kyushu University ini adalah S-protein trimer yang aktif yang sudah saya coba juga dan ini juga protein-protein yang sudah dikomerasialkan oleh Kaiko ini mungkin Bapak-Ibu bisa berkunjung ke website-nya kalau ingin tahu lebih banyak dan ini yang saya coba kemarin sebetulnya iseng-iseng jadi saya sama sensei ditanya mau diapain nih protein kamu jadi saya coba saya ingin coba buat COVID oh yaudah kita coba ke fakultas agrikultur kita coba minta S-protein dan kami coba deteksi S-protein untuk ya kedepannya tentunya semoga bisa jadi untuk bisa untuk deteksi COVID juga ya dengan Elahisa dan Alhamdulillah ternyata sistem atau protein yang saya siapkan itu berhasil maksudnya bisa bekerja untuk Elahisa S-protein ini Bapak Ibu lihat ini untuk konsentrasi 100 nanogram per umur per well ini yang linear polimer menunjukkan hasil yang menjanjikan kemudian ini yang polimer yang globular juga cukup baik aktivitasnya sedangkan ini yang komersial kami coba bandingkan dengan komersial dan komersial kami cukup optimis dengan hasil ini karena bisa mengalahkan komersial dan itu selalu menjadi target sensei saya kita harus mengalahkan komersial dan hasil ini masih dalam tahap studi semoga bisa jadi tahap yang lebih baik lagi lanjutannya ini riset yang saya sampaikan berikutnya adalah yang saya sedang lakukan tentang citokrom 450 jadi ini enzim yang terdapat di hampir semua organisme termasuk manusia ini adalah hemiprotein jadi mengandung gugus hemin juga dan memiliki propertif yang unik karena menghasilkan absorban Cd 450 nanometer dan bisa mengkatalisis berbagai reaksi khususnya natural product dan metabolit sekunder dan transformasi untuk banyak senyawa kimia dan untuk xenobiotic komponen untuk lingkungan juga bisa ini yang saya lakukan di riset saya post-dokteral ini saya produksi saya coba ekspresikan RNA-nya di beberapa medium kemudian saya isolasi RNA-nya kemudian jadi cDNA kemudian menghasilkan untuk isolasi gen-nya dan gen-nya saya konstruksikan di salah satu vektor kemudian saya coba agak cepat karena waktu nanti mungkin ditanya jawab bisa lebih detail ini kemudian saya coba screening reaksinya ini plate yang saya gunakan ini rekombinan ragi yang tadi sudah saya konstruk ini juga substratnya dan saya analisa dengan HPLC kurang lagi seperti ini hasilnya ini testosteron sebagai substrat dan ini ini dua spesies jamur yang berbeda ini dari postia placenta ini dari Thumbna Neum Elegans ini masih kan kalau kita lihat dari retention Thumb-nya saya duga ini adalah dua produk yang berbeda kemudian ini juga yang lainnya menghasilkan dua produk yang berbeda dari dua enzim dari dua dari dua jamur yang berbeda dibandingkan dengan kontrol jadi ini bisa jadi menarik karena saya tahu bahwa di Indonesia banyak jamur-jamur yang train lokal dan juga bakteri-bakteri train lokal yang bisa menjadi sumber citokrom 450 ini dan sangat menarik untuk dikembangkan di Indonesia dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan mohon maaf atas kekurangannya dan saya menantikan diskusi dari yang saya presentasi hari ini terima kasih saya kembalikan kepada moderator terima kasih apa paparannya cukup menarik cukup komprehensif banyak sekali yang dilakukan banyak teknik banyak ide-ide yang dipaparkan juga tadi sudah ada maaf sebelumnya saya tadi internetnya ini jadi keluar jadi baru masuk lagi ada chat enggak tadi katanya ada pertanyaan mungkin bisa dijawab dari Ibu Rati tadi sudah masuk belum ya pertanyaan enggak ada oh berarti keburu mati juga lagi nulis pertanyaan sebenarnya atau mungkin silahkan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang bertanya silahkan langsung on-kan mic-nya di-on-kan nanti saya coba tanya lagi tadi pertanyaannya apa belum masuk keburu internet kantor mati jadi mati ini banyak mati semua tadi banyak yang keluar semua baru di-restup lagi atau mungkin kalau belum ada mungkin dari Ibu Rati silahkan on-kan aja mic-nya kalau mau bertanya maaf ini internetnya mati tiba-tiba barusan tiba-tiba saya baru masuk maaf ini meng-off kan video karena kayaknya ini senyanya lemas mas Dhani terima kasih atas putus lagi putus lagi mungkin saya dulu ya silahkan di kantor ada FO-nya putus juga pusbin katanya sudah diperbaiki tapi mungkin masih labil terima kasih banyak ini mas Dhani waktu itu juga paparan ya mas Dhani di ICBO iya kalau sensei saya kami sensei oh iya oh sensei rame sensei terus mas Pugu di sana ya mas Pugu iya di lab di lab saya yang lama ya oh di lab yang engineering iya betul oke oke nah ini ideanya sangat menarik kita itu mungkin global aja kalau dari saya ya kita itu apa namanya sangat membutuhkan enzim-enzim yang tadi ya diproduksi sendiri karena kita sekarang tergantung dengan import gitu untuk PCR aja kita harus apa nggak nggak bisa gitu produksi dalam negeri gitu tadi kan membuat alkalin fosfatase kemudian kemudian ya pastinya bisa membuat tak polimerase seperti itu pastinya nih Mas Dhani ini bisa dan juga kalau yang real time PCR itu kan perlu apa transkriptase kalau tidak salah ya transkriptase nah itu kita sedang menuju nih ke arah sana supaya mandiri kita itu di dalam riset-riset biologi molekuler gitu nah apa dan tadi juga disampaikan sensei nya itu selalu meminta yidnya harus lebih tinggi dari komersial itu apakah kita bisa ya Mas ya memproduksi enzim-enzim yang diperlukan untuk riset-riset biologi molekuler di dalam negeri ini saya optimis Bu kita bisa karena SDM kita juga sudah banyak yang bekerja di biologi molekuler kemudian juga kita juga punya resource yang luar biasa karena kita negara tropis dan sangat banyak yang bisa kita aneka agama hayati yang luar biasa aneka agama mikroba saya yakin bisa infrastrukturnya mungkin yang agak sulit itu di ini Bu ya di infrastruktur molekuler biologinya seperti kalau saya di Jepang ini contohnya saya kemarin coba isolasi 50 enzim dari dari jamur saya pesan primer 200 primer dan itu dalam 2 hari sampai 2 hari langsung saya dapat primernya dan saya kaget cepat banget gitu biasanya di Indonesia kan saya dari S1 belajar biologi molekuler dan perlu waktu gitu ya ini saya sudah dari semenjak saya doktoral sudah kaget saya pesan primer sehari sampai ini yang 200 sampai 2 hari kemudian hasil sequencing saya kirim sore siang besoknya sudah hada jadi ini yang harus dikuatkan karena bekerja dengan protein tentunya bekerja dengan DNA dan konstruksi DNA itu kan perlu waktu kalau misalnya kita bisa sequencing cepat itu sangat bagus misalnya ada di perusahaan di Indonesia yang bisa menawarkan layanan seperti ini luar biasa jadi saya yakin kalau secara SDM kita mampu hanya tinggal dikuatkan di infrastrukturnya aja saya masih ingat waktu saya S1 saya mau sequencing itu harus kirim ke Korea harus kirim ke Korea dan itu butuh 2 minggu yang sedihnya itu ketika kita kirim hasil sequencing ke Korea hasilnya tidak sesuai harapan gunang lagi dan akan baik dan mendukung kalau misalnya kita punya di Indonesia misalnya ada perusahaan swasta ataupun misalnya kita di punya alat itu sequencing yang bisa dalam bisa mendukung riset molekular biologi saya rasa itu akan kita mampu untuk produksi enzim-enzim sendiri itu yang pertama yang kedua pemilihan host saya sudah mencoba beberapa host untuk produksi protein yang pertama waktu S1 saya coba PCI kemudian disini saya pakai Saccharomyces waktu dokter saya pakai E. coli jadi sejauh ini yang saya pikir E. coli lebih baik dari sisi level ekspresi sangat baik tapi memang fiturnya terbatas ketika kita ingin mengekspresikan protein yang butuh glikolisasi saya rasa pilihannya ya ke ragi atau ke Sikwom ini Bu saya rasa peluang Sikwom ini juga menjadi peluang yang menarik jika biotek atau biologi lipi bisa menginisiasi wah itu akan luar biasa bisa menjadi pelopor untuk produksi protein di Sikwom dan gampang sebetulnya Bu saya lihat setelah saya suntikan itu tinggal ditumbuhkan saja tinggal didiamkan di tempat yang ada daun murbei daun makan makanannya saja biarkan dia makan lahap biarkan Sikwomnya makan lahap setelah usianya dia membentuk popcorn atau apa yang namanya kompong nah nanti kita mulai ambil serumnya untuk kita ambil protein jadi saya saya rekomendasikan untuk mencoba kita memulai apa ya menisiasi menjadikan Sikwom sebagai host untuk protein protein yang kita ingin stressikan gitu mungkin berkurang lebih jawaban saya kita itu udah ada DNA synthesizer ya membuat primer tapi kecil dan juga mungkin bukan yang terbaik kualitasnya kemudian juga sequencer kita sekarang pakai nanopore lebih gampang gitu juga akan dilengkapi sih sebenarnya iluminanya juga diperbaiki tapi juga perlu yang FBI ya yang biasa aja itu juga perlu ya sebenarnya ada sih ada gitu tapi nanti kalau soal bahan kimia untuk meranginya itu kita ada masalah lagi gitu jadi apa namanya bahan kimia itu masih masih menjadi permasalahan masih rumit ya di PH sendiri juga rumit itu sih tantangannya tapi ya saya setuju kalau kita harus memulai gitu dan saya pikir apa mas Dhani punya pengalaman banyak apa di di dalam membuat apa enzim memproduksi mohon juga dipelajari ya mas sampai memproduksi enzimnya gitu mempurifikasi sampai ke situnya itu yang apa bioproses engineering itu di kita yang masih sangat lemah kita pasti berkutat itu pada screening mikroba minyak kemarin apa dari hasil paparan in ACC itu ada 5 ribu mikroba Indonesia gitu yang sudah terkarakterisasi dengan baik itu kan sebagai sumber material apa itu ya material penelitian kita bisa screening tapi udah sampai situ aja sampai screening aja kemudian satu lagi mas tadi kalau membuat lakase itu ini aja kan apa namanya dari sintetik gen gen sintetik begitu aja kan jadi gak perlu dari mikrobanya begitu kan gak perlu ya mas saya itu termasuk yang gak mau ribet jadi ketika saya disuruh saya waktu dari Indonesia awalnya saya ingin coba isolasi lakasinya dari jamur terus dia bilang jangan repot udah kita bikin sintetik gennya aja kita ekspresikan jadi sekarang pilihnya kalau sintetik gen ya sama betul kita juga kesen di luar terus nanti kalau itu cukup cepat datangnya iya sama sehari selesai itu yang luar biasa kalau di kita gak sehari sih karena harus keluar tapi seminggu gitu itu udah bisa dapet lancang disini kalau sejauh yang saya tahu ada beberapa perusahaan perusahaan yang menawarkan beberapa jasa selain sequencing juga sintetik gen itu ada pusatnya di Tokyo ada FASMA Eurofins itu memang cepat ya layanannya saya coba kirim sekuensnya sore kemudian besoknya sudah bisa diterima sintetik gennya ataupun primernya sama terima kasih Bu ya terima kasih ya mungkin memang ya kalau impiannya Pak kepala brin kita menginisiasi kita punya mesin-mesin yang canggih gitu terus nanti di operasionalkan oleh swasta nah swasta itulah yang nanti yang memberikan jasa-jasa itu jadi ini seperti start mencoba ya menjadi enabler startup company oke terima kasih Mas Dani terima kasih banyak terima kasih Bu Lilis mungkin ini ada chat ya ada pertanyaan di kolom chat dari Bu Rati pertanyaannya apakah model polimerisasi protein ini sudah ada yang mengaplikasikan untuk deteksi COVID-19 berbasis ELISA misalnya untuk kuantifikasi antibodi neutralisasi atau untuk menguji aktivitas pengikatan antigen sebagai bahan baku vaksin kemudian bagaimana menurut Mas Dani strategi kit yang mungkin dikembangkan untuk meningkatkan sensitivitas dan spesifitasnya dibanding Kat Elisa yang sudah ada siap Pak Andri ya itu mungkin silahkan dijawab kedengaran enggak ya siap siap saya coba share lagi tadi yang screen yang ini yang ELISA ini tadi berarti menyinggong mengenai ELISA untuk analisis COVID-19 ini sempat saya coba minta izin ke salah satu profesor untuk menggunakan S-protein S-protein juga diproduksi di perusahaannya itu Aiko yang tadi saya singgung sini ya ini S-protein dengan berbagai konsentrasi primer ini primer aktifnya dan saya minta untuk sebagai sampel saya sebagai analit saya menggunakan ini protein saya jadi sudah jadi jawabannya sudah sudah saya coba untuk COVID-19 analisis COVID-19 menggunakan ELISA dan sejauh ini hasilnya menjanjikan menarik jadi protein polymer ini bisa menjadi kandidat sebagai protein probe untuk ELISA selain yang tadi saya sampaikan di awal di penelitian saya mengenai OVA saya menggunakan OVA kemudian sebagai analit dan menggunakan anti-OVA IgG dan disini saya menggunakan S-protein dan anti-S-protein IgG dan hasilnya seperti ini burati jadi sensitivitas sensitivitas cukup baik dari yang polimer ini saya coba mendingan dengan komersial yang ada yang saya beli ya yang kami beli secara komersial dan polimer yang kami siapkan bisa menghasilkan atau mendeteksi secara lebih baik dengan absorasi yang lebih tinggi dan tentunya ini memang karena efek dari beberapa enzim yang terdapat dalam struktur protein polimer ini ini kan hanya satu tunggal hanya satu protein alkalin paspatase sedangkan ini polimer tapi ini menjadi hasil yang menjanjikan untuk itu pertanyaan yang kedua mengenai sensitivitas sensitivitas ya kakaknya sensitivitas jadi di kami juga mencoba mengukur menghitung limit of detectionnya tapi tidak saya tampilkan disini karena jadi untuk masalah sensitivitas bisa beberapa yang kita coba lakukan seperti kalau tadi yang kami coba gunakan itu adalah penggunaan antibody binding protein seperti ini saya tunjukkan berarti ini antibody binding proteinnya itu lebih dari satu jadi ini adalah protein G protein G ini memiliki afinitas terhadap antibody IgG kuat dibandingkan protein A jadi kami memodifikasi dua protein G dan satu protein A sebagai antibody binding protein di analisa di struktur protein kami untuk elisa ini bisa menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan sensitivitas dari protein yang peram kita di imuno assay banyak juga antibody binding protein yang lain yang bisa digunakan jadi sebetulnya protein G yang kami gunakan ini adalah hanya bagian kecil dari protein G protein G itu besar jadi kami hanya mengambil beberapa bagian yang sensitifnya saja untuk kami kusikan terhadap protein alkalin pespatase kami karena jika kami ambil semua bagian dari protein G itu akan sangat besar ukurannya jadi malah jadi menghalangi aktivitas alkalin pespatasenya jadi itu yang bisa saya jawab Bu Ratih jadi salah satu yang bisa saya sarankan adalah dengan menggunakan alkalin waspatase ini amin maksud saya menggunakan antibody binding protein untuk meningkatkan sensitifitas terhadap analit ya terhadap antibody atau lainnya begitu kan Andri terima kasih jadi memang strategi itu yang sebagai idea dari awal untuk menambahkan protein G2 itu untuk meningkatkan sensitifitas juga kali ya meningkatkan bindingnya bindingnya terus mungkin saya mau nanya itu sipomnya yang ada berapa yang disuntikin baktovarusnya atau ada maksimum konsentrasi jadi saya lupa tadi menyampaikan bahwa dari satu sipom itu hanya dapat 0,4 mili 0,4 mili iya serum rata-rata serum serum yang didapat dari satu sipom itu 0,4 mili sedangkan untuk purifikasi protein saya membutuhkan sekitar 8 mili serum jadi kurang lebih saya butuh 20 butuh 20 kulat untuk bisa saya gunakan untuk purifikasi protein tadi mohon maaf saya kan karena baru masuk lagi tadi bilang BSL3 memang harus 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 di ini oh BSL2 minimal karena kan untuk produksi protein di Siklom itu kita butuh perantaranya virus bakulovirus jadi kita konstruksi plasmid bentar ya ini gak pakai viral factor gitu ya viral factor kan jadi memang perlu perlu bantuan itu virusnya sebagai viral factor faktornya jadi memang melalui ini ya jadi setelah plasmidnya dikonstruksi melalui kita pakai viral factor bakulovirus kemudian kita suntikan ke Siklomnya nah ini yang dikhawatirkan itu virusnya ini jadi setiap saya bekerja dengan Siklom ini saya harus siap-siap juga sterilisasi larutan sterilisasi limbah untuk mengurangi resiko dari virus ini kan ya makasih ada pertanyaan lagi dari audiens silahkan bisa menulis di chat atau langsung langsung saja aktifkan mikrokomnya silahkan Bapak Ibu Mbak Ides mungkin ada pertanyaan atau sementara belum dulu Mas Andri masih memahami dulu ya ini luar biasa banyak sekali sangat komprehensif banyak sekali pekerjaannya cukup 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 banyak dan sebenarnya sekarang yang dilakukan walaupun pindah departemen juga pengerjaannya mirip-mirip ya yang dari dokter sama yang sekarang postdoc itu berbeda kan oh beda ya tadi maaf agak putus yang di terakhir itu kurang tapi apa namanya masih ngejain di molekter biologi juga tapi ya oh tadi ya si YP si YP 450 si tokrom itu ya ya itu yang postdocnya ya si YP yang terakhir postdoc ini ya oke mungkin ya kenapa saya gak tahu di di Indonesia sudah ada yang bekerja dengan si YP P450 ini atau belum tapi saya coba penahir iseng-iseng googling paper dari peneliti-peneliti Indonesia saya sepertinya belum 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 banyak atau bahkan mungkin belum ada ya yang bekerja tentang si cytochrome P450 padahal potensi kita punya potensi yang besar ya karena kagaman anjainya luar biasa juga luar biasa itu sebagai bisa sebagai sumber untuk enzim ini gitu ya cytochrome P450 bahkan ya kalau bapak ibu pernah dengar atau baca berita tentang penerima Nobel 2018 kimia Profesor Francis H.R. Arnold itu beliau juga risetnya ini bahkan beliau coba menggunakan enzim ini sebagai direct evolution gitu ya jadi bisa mendeteksi atau apa studinya tentang kekerabatan ragi-ragi kekerabatan bakteri-bakteri ini sampai berjuta-juta tahun yang lalu bisa sampai direct evolution menarik sekali jadi bisa jadi potensi atau ide kedepannya ya untuk pengembangan enzim ini dan ini salah satu contoh reaksinya aja jadi karena bisa mengkatalisis reaksi macam-macam dari mulai untuk pharmaceutical substances atau yang lainnya xenobiotic compounds untuk degradasi atau biotransformasi limbah juga bisa dan Alhamdulillah kemarin saya baru berhasil scale up dari skala 750 mikro ke 1 liter jadi dan saya coba nanti saya sedang mencoba untuk meng-cut meng-identifikasi produknya dengan NMR karena saya yakin contohnya seperti ini ini adalah dua struktur yang berbeda ya dan CYP ini bisa bisa mengkatalisis berbagai reaksi bukan hanya hidroksilasi tapi juga bisa demetilasi dealkilasi kemudian juga bisa ring opening ring kemudian juga bisa macam-macam ya jadi menarik ya untuk yang ingin belajar jadi gabungan banget biokimia dan kimia organik nih kalau riset tentang ini jadi kita juga jadi belajar lagi kimia organik disini karena di kami juga selain biotransformasi juga sintesis ya sintesis terpenoin dan sebagainya menggunakan enzim ini jadi campuran ini molekular biologi kemudian juga biokimianya dan juga kimia organik ya menarik ya ini ada pertanyaan di kolom chat bagaimana proses dari Bu Anita Herawati bagaimana proses purifikasi protein yang telah diekspresikan apakah masih ada sisa protein sisa purifikasi yang berpengaruh maksudnya purifikasi protein yang mana ya ini mungkin Bu Anita bisa ini mengklarifikasi langsung aktifkan microphone apa tadi yang oh apakah ada sisa protein apakah masih ada sisa protein purifikasi yang berpengaruh oh mungkin ketika purifikasi apakah sudah murni apa belum gitu ya kali ya oh iya di mesin untuk dijadikan ketika dipakai untuk deteksi mungkin gitu ya oke oke paham mungkin lihat profile ses-esklusinya pakai satu band ini mungkin ya ya terima kasih atas pertanyaannya Bu Anita jadi saya memurnikan protein polimer ini memang maksudnya untuk meminimalisir gangguan dari monomer karena ini direaksikan dengan rasio 101 100 itu adalah alkaline phosphatase nya sedangkan satunya adalah antibody antibody banding protein ini ya jadi ini nya 100 ini nya 1 jadi pasti masih ada sisa yang tidak bereaksi karena kami coba bandingkan antara antara lakase dengan HRP ya horse reddish peroxidase memang lakase aktivitasnya tidak terlalu tinggi dibandingkan HRP jadi masih ada sisa monomer yang tidak bereaksi oleh karena itu saya coba murnikan dengan size expression chromatography dan konfirmasi dengan native page native page kemudian saya uji aktivitasnya sebelum digunakan di ELISA dan seharusnya memang sudah tidak ada lagi pengotor karena sudah dipisahkan antara monomer yang tidak bereaksi ini dengan polimernya jadi aktivitas ini saya yakin adalah dari polimer saja tidak dari monomernya kalaupun masih ada monomer monomer ini tidak bisa aktif dalam ELISA karena tidak ada antibody binding protein seperti yang ini ini yang wild type karena tidak ada antibody binding protein tidak ada observasi yang terdeteksi sama dengan bug y bug look y ini tidak ada tapi bug PG2PY ini yang memiliki 3 antibody binding protein ada aktivitas di ELISA terdeteksi polimernya pun terdeteksi di ELISA jadi kehadiran antibody binding protein ini sangat penting dalam ELISA dan monomer monomer ini tidak ada jadi pada saat pencucian di ELISA dia sudah terbawa oleh larutan pencuci jadi itu bisa diminimalisir pengaruh dari impurities atau komotronya sudah tidak tidak ada mungkin itu jawabannya Kang Andri terima kasih Bu Anita bagaimana apakah ada yang ada komentar lagi mungkin sepertinya sudah sebelum melanjutkan diskusi selanjutnya mohon Ibu Bapak untuk mengisi evaluasi mengisi evaluasi ada form evaluasi di ini tautannya ada di kolom chat terima kasih sebelumnya ditunggu evaluasinya dari Ibu Bapak terima kasih selanjutnya mungkin kita lanjut lagi diskusi ada pertanyaan lagi dari Ibu Bapak silahkan bisa di kolom chat atau langsung saya masuk lagi tadi itu ada ada gambar tentang kopolimerasi kopolimerasi terus disampaikan bahwa apa panjang pendek gitu dan ada gambar yang coklat-coklat itu 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 fiktif atau bagaimana mas atau di kembang pakai apa gitu maksud fiktif itu maksudnya imajinasi oh enggak bu itu dengan apa jadi saya menggunakan SPM atau scanning probe microscopy jadi saya lupa menunjukkan gambar alatnya jadi dia itu nge-scan gini nge-scan berdasarkan ketinggian jadi saya masukkan sampel saya tempat-tempat saya di salah satu khususnya seperti kita nyimpan di apa ya buat untuk mikroskop itu ya preparat kayak preparat gitu ya tapi khusus terus kemudian kita larutan ditempel di preparat iya sampai kering oh sampai kering oke enginnya itu ya proteinnya itu ditempelkan terus tunggu sampai kering tunggu sampai kering kemudian kita cuci untuk menghilangkan pengaruh pelarut atau garam yang ada di pelarut kemudian kita gunakan alat SPM nah di SPM ini ada probe disini itu namanya probe-nya itu dia akan mendeteksi ketinggian permukaan jadi ketika ada protein yang menurut dia ketinggiannya berbeda dengan struktur struktur apa ya kaca itu ya ya kan nozzle-nya akan akan berdeteksi bahwa oh ini ada sesuatu nih gitu kita coba coba ini seperti ini jadi itu bukan fiktif Bu jadi hasil hasil dari analisa kami kurang lebih seperti ini hasil analisa ketinggiannya oh gitu terus kurang lebih seperti ini Bu analisis ketinggian itu untuk polimernya terjadi apa tidak gitu ya ya ini ini histogramnya jadi saya juga analisa panjangnya ini untuk yang untuk yang polimer ini untuk yang kopolimer jadi ketinggiannya macam-macam memang tidak seragam ya tapi maksimal ada sampai 500 nanometer ya panjangnya kemudian ini analisa ketinggiannya Bu jadi ini kan ini yang tadi saya sebut dengan apa ya kami nyebutnya ya base ya jadi kayak kaca gitu ini sampel yang tadi saya simpen yang saya pipet itu kemudian ini kami analisa ketinggiannya ini dari yang ini kurang lebih tingginya itu 4 nanometer kemudian ini base-nya yang ini base kan kemudian ini juga polimer yang lain ketinggiannya 4 nanometer dan sebagainya ini untuk konfirmasi saja bahwa itu ya protein gitu sebetulnya bisa analisa dengan PEM atau PEM tapi untuk yang soft material seperti protein memang lebih menggunakan SPM ini jadi data ini bisa kami bertanggung jawabkan jadi memang cocok untuk soft material seperti protein ya Bu ya ini proteinnya diberi warna juga oh enggak kalau ini apa native aja iya jadi memang hasil analisa dari SPM-nya memang gambarnya seperti ini agak gelap-gelap gitu tapi yang muncul titik-titik ini adalah monomernya ada juga yang teragregasi ada yang tergabung seperti ini tapi ini sih yang kecil-kecil ini yang yang monomer kami ini setelah jadi polimer bisa terlihat perbedaan strukturnya jadi mikroskopnya itu tidak hanya dari atas tapi juga dari lintang gitu ya mungkin samping lah gitu lensanya gitu iya dia mendeteksi perbedaan permukaan di scan di scan-nya itu lama jadi kurang lebih berapa nanti setengah jam gitu ya jadi di ulang-ulang ya saya rasa ini juga sebetulnya SPM ini yang scanning mikroskop ini banyak digunakan untuk riset-riset nanomaterial nanoteknologi oke oke dan ya saya coba bilang ke sensei boleh gak saya coba pakai gitu karena saya ingin membuktikan gimana sih strukturnya karena kalau saya menggunakan kristallografi atau ya itu akan sangat panjang lagi ceritanya gitu dan memang sejauh ini belum belum ada ya laporan di struktur-struktur polimer protein di PDB atau yang di Uniprod belum ada yang struktur protein polimer rekombinan gitu adanya yang native dimer dan sebagainya ya yang ada di PDB jadi mungkin akan menarik kalau ada studi lanjutan mengenai kristallografi polimer protein ini mungkin akan menjadi menarik terus dihubungkan dengan tadi ya link-nya nempelnya berapa banyak itu kalau untuk berapa unit proteinnya yang terkoneksi itu itu random ya Bu ya jadi makanya di sini panjangnya pun berbeda-beda gitu itu yang masih jadi tantangan kami tidak bisa mengontrol kami tidak bisa mengontrol panjangnya gitu oke kalau warna-warni ini apa warna-warni ini ini analisa maaf ini ada analisanya jadi ini sebagainya jawaban saya buat reviewer jadi reviewer nanya ada berapa polimer sih saya coba tunjukkan dengan analisa ini dan juga ukur panjangnya histogramnya sebenarnya ini sebenarnya hanya pewarnaan saya saja menggunakan program image analisa saja menghitung jumlah polimer yang terbentuk gitu ya kalau terima kasih terima kasih jadi informasi baru jadi ini sebenarnya untuk membuktikan membuktikan bahwa polimerisasi terjadi begitu ya iya betul betulnya saya ada riset iseng-iseng juga maksudnya saya ingin membuktikan juga bahwa polimerisasi protein itu bisa dikontrol karena itu masih tantangan buat saya jadi saya coba menambahkan cystane cystane ini adalah quencher ya dia bisa meredam bisa bisa meng-capture radikal yang terbentuk dari hasil enzim jadi saya tambahkan cystane ternyata memang cystane ini bisa menghentik bisa mengontrol bisa mengontrol polimerisasi kalau Bapak Ibu lihat di gambar ini ini protein antibody binding protein kemudian ketika saya tambahkan konsentrasi cystane semakin tinggi dia berhenti di sini dia tidak ada polimerisasi atau pada konsentrasi 5 milimolar dia hanya berhenti di tetramer tidak sampai polimer jadi ini bisa jadi studi tambahan juga gitu ke depannya bahwa bisa dikontrol tapi dengan penambahan bahan lain bahan kimia lain cystane l-cystane tapi tentunya karena kami ingin buat polimer ya kami inginnya polimer gitu kalau di sini hanya jadi dimer dan tetramer ya seperti itu mungkin bisa jadi nanti Kang Andri kalau nyiapin buat vaksin Kang Andri tetramer atau daimer bisa menggunakan strategi ini mungkin ini karena kalau tidak terkontrol juga nanti gak bisa maksudnya gak berguna juga karena terlalu itu ya terlalu jadi ini ya kalangan steriknya tinggi ya betul terus saya mungkin bertanya tadi mungkin saya miss atau apa namanya tidak memperhatikan sebelumnya untuk yang penambahan protein G itu apa namanya kenapa 2 dan ditambah A mungkin kalau banyak memang bakal serikin dan juga ya maksud saya ini G2 sama A1 itu apakah sebelumnya sudah ada optimasi berapa seberapa ini apa namanya yang optimum gitu apakah ada studi sebelumnya atau memang dilakukan juga untuk sebelum mendesain ini ya itu sudah dari studi sebelumnya dan juga sudah pertimbangan yang cukup panjang ya Kang ya dan seperti tadi saya sempat singgung dijawab banyak penyanyi yang gue nanti memang untuk meningkatkan sensitivitasnya terhadap analit IgG-nya ya jadi kami coba menambahkan PG-PGPA itu tapi di di konstruk protein yang lain saya juga hanya menambahkan cuma satu ada yang yang tadi HRP itu saya cuma cuma satu Kang jadi yang yang ini saya hanya menambahkan satu saya hanya menambahkan satu dan saya rasa satu sudah cukup gitu tapi untuk untuk yang fungsinya nanti sebagai protein untuk kopolimerisasi saya menambahkan ini dua di sini karena yang pertama ini apa namanya tidak terhubung secara genetik dengan enzimnya seperti yang tadi HRP jadi kami menambahkannya secara ini kan reaksi enzymatik jadi untuk meningkatkan sensitifitasnya kami menambahkan dua jadi protein G dua dan protein A satu jadi ini sudah bahan pertimbangan kemudian juga dari penelitian penelitian sebelumnya sudah ada ya efektivitas protein G dan protein A ini untuk binding protein binding antibody begitu Kang mungkin untuk ngecek hormonomet atau kopolimer bisa pakai DLS juga kali ya saya juga menggunakan DLS tapi kekurangannya DLS itu adalah DLS bisa sangat baik hasilnya akurat ketika bentuk molekulnya apa ya bisa disebut bulat gitu ya sedangkan protein kami ada cabangnya ada sebagainya itu saya sudah pernah coba tapi hasilnya tidak apa ya saya bisa bilang tidak seperti yang kami ekspektasikan gitu saya dah coba DLS untuk peseriset kami dan akhirnya saya berhenti karena ini kurang akurat kalau pakai DLS karena seperti tadi bentuk proteinnya kan ada cabangnya yang globular gitu ya dan disitulah saya banyak pendapat yang ahli juga DLS dan ini kayaknya gak cocok buat protein gitu kalau ekspres apa proteinnya ada agregasi atau enggak waktu diekspresikan waktu di mana ya hasil ekspresinya itu ada yang agregatnya enggak maksudnya yang teragregasi atau lunggal semuanya di hasil apanya ketika diekspresikan jadi polimer polimer biasanya kalau nanti terus ngebentuk ngebentuk jadi agregat hati yang marah jadi kalau jadinya dia terus berpolimerisasi gitu cukup murni ya tadi di ses eksklusi itu cukup tidak ada yang besar agregasi kemungkinan terjadi ketika reaksi terlalu berlangsung sampai kami sudah mencoba juga jadi mereaksikan sampai 24 jam jadi eh maaf ini ini hasil uji coba saya juga jadi pengaruh apa kemungkin gitu ya terjadi agregasi atau kalau kita tingkatkan waktu inkubasinya sampai 24 jam ini saya coba bandingkan lakase dengan HRP untuk mengkatalisis alkalin kospatase dengan tirosin tek selama setengah jam 2 jam dan 24 jam bisa dilihat dari hasil ini kemungkinannya adalah semakin lama waktu inkubasi semakin besar bentuk polimernya dan terjadi agregasi juga kami dan ini yang kami hindari jadi kami hanya inkubasi setengah jam atau bahkan maksimal 2 jam untuk reaksi-reaksi tertentu saya juga coba mereaksikan dalam konsentrasi tinggi ini dalam konsentrasi tinggi jadi ini komersial HRP YHRP dengan konsentrasi 1,2 mg per mili dan reaksi masih berlangsung dengan baik bisa dilihat dari sisa tidak ada sisa monomer di sini di sini masih ada sisa sedikit jadi lakase bisa digurangkan sebagai katalis untuk polimerisasi dengan konsentrasi protein yang tinggi juga di sini hanya sampai 2 jam 2 jam sudah habis protein monomernya terpolimerisasi semua di bagian atas SDSPG ini jadi kalau ada pertanyaan bisa scale up nggak mungkin bisa karena saya sudah pernah coba dan tentunya ini masih percobaan awal kalau misalnya kita coba lagi misalnya dengan konsentrasi lebih tinggi atau volume lebih besar ya itu bisa dilakukan ya dan misalnya nanti terjadi apa ya misalnya diusulkan ini untuk jadi patent atau apa untuk diagnosis di Indonesia atau dimanapun bisa ya kita menyiapkan polimerisasi polimerisasi dengan konsentrasi yang lebih tinggi sebetulnya beberapa riset saya sudah dipatenkan oleh Sensei sangat disayangkan Sensei tidak minta izin saya jadi saya agak kecewa juga dengan Sensei saya jadi tahu-tahu Juni 2020 ada notifikasi ke email saya bahwa ada citasi patent ke paper saya gitu ya terus saya coba buka file patentnya ternyata itu banyak data-data saya Sensei daftarkan patent contohnya ya data-data polimerisasi dan saya agak kecewa juga kenapa beliau nggak mencantumkan nama saya buat patent mungkin khawatirnya berbagi uang atau gimana ya padahal kalau saya kan ya misalnya akan jadi prestasi tersendiri ya kalau misalnya jadi patent internasional gitu ya tapi ya belum rezekinya gitu kan jadi seperti itulah terima kasih ya mungkin juga selain ini apa kalau udah bisa untuk scale up itu juga penting ya kalau misalnya untuk kemandirian nanti itu ya mungkin ada pertanyaan lagi nggak satu aja mungkin terakhir sebelum kita tutup sudah tinggal 9 menit lagi ada pertanyaan dari buah apa sekalian kalau memang tidak ada mungkin saya cukupkan sekian terima kasih banyak buat Kang Dani ini semoga sukses post-doctoralnya tahun depan balik ke Lipi ya semoga bisa terima kasih Bapak Ibu semuanya masih Bu Lilis Bu Rati Kang Andri yang sudah bertanya terima kasih itu Bapak Ibu yang sudah hadir semoga sehat selalu di Indonesia dan bersyukurlah di Indonesia sudah selesai vaksinnya PNS kalau di Jepang baru mulai bulan depan kemudian saya mohon maaf kalau ada kekurangannya dan tadi dari slide-slide terakhir saya coba sampaikan dalam tanda kutip oleh-oleh oleh-oleh yang bisa kita mungkin pikirkan untuk riset-riset di masa depan yang berdapat dan contohnya yang tadi sitokrom kita bisa juga jadi pelopor dan leader mungkin kalau kita sudah memulai dari sekarang kemudian juga seekworm kita bisa jadi pelopor juga ya memiliki kemampuan untuk itu jadi untuk Bapak Ibu silakan dipikirkan ide-ide itu komisnya butuh diskusi saya insya siap untuk bergabung ya mungkin itu Andri terima kasih banyak atas hari ini ya terima kasih mungkin saya kembalikan ke MC Bawar terima kasih kepada Dr. Andri Wardiana yang sudah memandu diskusi ini dan kami mengucapkan terima kasih kepada Narasumber Dr. Dany Perbana yang untuk materinya yang sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua baik Bapak Ibu kami mengingatkan kembali Bapak Ibu mohon dapat mengisi daftar hadir dan form evaluasi yang sudah kami share di kolom chat baik Bapak Ibu sebelum kita akhiri kita foto bersama dahulu kami mohon kepada Bapak Ibu untuk dapat mengaktifkan kameranya silahkan untuk dibantu pengambilan terima kasih baik Mbak Wardah selamat pagi Bapak Ibu untuk dapat mengaktifkan kameranya masing-masing di saya ada dua slide jadi saya tidak tahu Bapak dan Ibu ada di slide yang mana jadi tetap senyum ya Bapak Ibu semuanya saya mulai dari slide pertama ada lagi yang ingin membuka kameranya ditunggu oke slide pertama dulu semuanya ya satu dua tiga tahan sebentar saya copy dulu kemudian slide kedua satu dua tiga ya terima kasih Bapak Ibu silahkan saya kembalikan ke MC terima kasih Mbak Ade baik Bapak Ibu demikian knowledge sharing seminar hari ini semoga sharing ilmu hari ini memberi manfaat bagi kita semua kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Pusat Penelitian Bioteknologi TV Ibu Dr. Hospitalis Dianti Selara Sumber Dr. Dhani Permana Dr. Andri Wardiana dan Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti acara IASRI ini hingga akhir dan kami juga mohon maaf atas kekurangan selama acara berlangsung sampai jumpa lagi pada knowledge sharing seminar berikutnya dengan tema yang berbeda akhir kata wabila hitam hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat untuk kita semua terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Dhani terima kasih Mas Andri semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih izin live Bapak dan Ibu terima kasih semua terima kasih terima kasih selamat menikmati